Dalam waktu satu bulan terakhir ini, volume sampah di tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di Jalan Hanura, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, mengalami peningkatan cukup drastis. Selain disebabkan minimnya truk pengangkut sampah, juga dikarenakan banyaknya sampah sisa banjir yang dibuang warga ke TPS tersebut. Dipo sampah di Jalan Hanura sendiri menampung sampah warga dari Kelurahan Tanah Sereal dan Tambora. Pantauan berita jakarta.com Jumat 28 Februari 2014, tumpukan sampah terlihat menggunung di TPS tersebut. Selain dipenuhi sampah rumah tangga, sampah berupa bahan-bahan sisa konveksi atau industri rumahan juga mendominasi kawasan tersebut. Sementara itu, satu unit alat berat digunakan untuk mengangkut sampah ke atas truk dan selanjutnya dibawa ke TPS Bantar Gebang. Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Tambora, Supardi, saat ditemui tim berita jakarta.com mengatakan, setiap harinya TPS Hanura bisa menampung sebanyak 45 hingga 50 ton sampah. Dirinya menambahkan, selama musim banjir kemarin, sebanyak 8 truk pengangkut sampah terus difungsikan, guna mengangkut sampah ke Bantar Gebang agar tidak terjadi penumpukan di TPS sementara itu. Ya sekitar 45 sampai 50 ton lah, jadi kapasitasnya harus 5, 4 mobil, 4 mobil truk. Setiap hari 4 mobil truk? Harusnya 4 mobil truk. Ini ada sekitar 8, 8 mobil truk hijau. Yang hari ini? Hari ini, dirincanakan 10. Rincanakan 10 ya? Ya. Berarti, sebenarnya kapasitasnya sebenarnya menampungnya 4 truk, Pak, ya? Ya. Benarnya 4 truk menampungnya gitu? Ya, kalau rutin diangkat rutin, 4 truk, 4 sampai 5 mobil gitu ya, itu rutin 4 sampai 5 mobil, itu normal. Ini karena... Musim banjir? Di samping musim banjir juga, ini banyak kegiatan-kegiatan dari konveksi, ya, gini resikonya. Oh, gitu. Dari Tambora, Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.